terkesan luas karena ruangan di dalamnya yaitu ruang tamu cukup kecil setelah itu di bagian dinding pada teras ya hai kali ini aku akan memberikan referensi desain rumah dengan ukuran 3x8 meter ya langsung saja ke gambaran dena rumahnya rumah ini memiliki panjang 8 meter dan lebar 3 meter dengan pembagian sebagai berikut pada bagian depan rumah terdapat garasi dengan ukuran panjang 3 meter dan lebar 1,5 meter dan terdapat juga teras masuk melalui pintu di teras terdapat ruang tamu dengan ukuran panjang 3 meter dan lebar 1,5 meter dan di depan ruang tamu terdapat kamar tamu dengan ukuran panjang 2 meter dan lebar 2 meter dan di depan kamar tamu terdapat juga kamar mandi dengan ukuran panjang 2 meter dan lebar 1 meter dan di depan kamar mandi terdapat dapur dengan sisa ruang panjang 2 meter dan lebar 2 meter ya untuk lantai 1 sekian selanjutnya aku akan menjelaskan tentang pembagian dari dena lantai 2 nya ya ini dia dena dari lantai 2 nya naik melalui tangga terdapat kamar anak di sebelah kanan dengan ukuran panjang 2,5 meter dan lebar 2 meter dan di depan kamar anak terdapat juga kamar tidur utama dengan ukuran panjang 3,5 meter dan lebar 3 meter ya untuk bangunannya disini memiliki ukuran panjang 7 meter dan lebar 3 meter ya sekian untuk dena dari lantai 2 nya selanjutnya aku akan menjelaskan rooftop nya ya ini dia rooftop nya naik melalui tangga terdapat langsung ruang keluarga dengan ukuran panjang 4,65 meter langsung dengan tamannya dan lebar 3 meter setelah kalian melihat dan mendengarkan penjelasan tentang referensi dena rumah tadi selanjutnya aku akan memberikan video simulasi tentang rumah tersebut ya ini dia simulasi dari desain rumahnya rumah ini berkonsep modern, tropical dengan adanya rooftop di bagian atas dan juga pada bagian depan terdapat garasi dengan menjadi satu pada halaman depan pada teras disini pada garasi diberikan penutup atap yang dibiarkan mengekspos aciannya dari penutup atapnya juga pada bagian dindingnya terdapat jendela dengan bukaan-bukaan yang besar guna memberi pencahayaan alami pada ruangan dan juga memberi ruangan terkesan luas karena ruangan di dalamnya yaitu ruang tamu cukup kecil setelah itu di bagian dinding pada teras diberikan tempelan kayu berwarna coklat juga terdapat pintu dan jendela yang menjadi satu dengan satu kusen berwarna coklat lebih tua dari tempelan kayu dan untuk bagian atas rumah terdapat rongga untuk tamanaman, tumbuhan dan juga terdapat langsung jendela disini dengan disamping jendela pada bagian dindingnya dibiarkan mengekspos aciannya juga pada dinding sebelahnya diberikan tempelan kayu yang sama pada lantai satu ya sekian penjelasannya untuk tampak depannya selanjutnya kita akan masuk melalui teras disini masuk melalui teras pada pintu depan terdapat ruang tamu dengan sofa memanjangnya juga terapat tempat duduk kecil sebagai pelengkap dari area ruang tamu dan terapat juga meja dan pot tanaman sebagai penghijau dari tampilan ruang tamu untuk di bagian bawah ruang tamu diberikan karpet berwarna abu-abu cerah dan juga disini pada bagian dindingnya dihadapannya diberikan wallpaper dedaunan berwarna hijau agar menyesuaikan dengan hiasan dinding yang dominan berwarna hijau juga pada dinding lainnya ada yang dicat menggunakan warna nevi ya sekian untuk ruang tamunya selanjutnya kita akan masuk ke ruang kamar tamu yang ada di samping ruang tamu disini pada kamar tamu masuk melalui pintu depan terdapat kasur dengan kapasitas tidur 1-2 orang juga terdapat lemari pakaian untuk di dindingnya disini dicat dengan warna biru juga terdapat lukisan dengan warna biru ya sederhana saja untuk kamar tamunya selanjutnya kita akan keluar dan melihat ruangan yang disamping kamar tamu yaitu kamar mandi selamat menikmati di sini pada kamar mandi terdapat kloset dan juga shower dengan pada bagian depan shower terdapat cermin agar kamar mandi terkesan lebih lebar juga pada bagian lantainya menggunakan lantai mozaik dengan juga pada bagian dindingnya ditempeli tempelan karami yang berwarna dominan gelap ya sekian untuk kamar mandinya sederhana saja mengingat susah ruang yang sangat sedikit selanjutnya kita akan keluar dan melihat ruangan yang disamping kamar mandi yaitu ruang dapur disini pada dapur terdapat satu kitchen set lengkap dengan wastafel cuci piring dan kompor juga rak makanan dan lemari es ya sekian untuk dapurnya selanjutnya kita akan membahas bagian-bagian pada lantai 2 kita akan naik melalui tangga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari tangga pertama kita akan melalui kamar anak dulu dan kita akan membahas bagian-bagiannya disini pada kamar anak pada bagian depan terdapat pintu dan jendela sebagai sirkulasi untuk ruangan dan disini terdapat interior kasur dengan muat untuk kapasitas tidur satu orang dan juga terapat rak tempel di bagian atas kasur pada bagian depan kasur diberikan sekat guna memberi area yang berbeda pada ruang belajar anak dan untuk dindingnya disini menggunakan wallpaper kartun agar memberi kesan kamar anak lebih asik dan dengan dinding lainnya yang dicat dengan warna yang gelap ya sekian penjelasannya untuk kamar anaknya selanjutnya kita akan keluar dan melihat kamar tidur utama disini pada kamar tidur utama masuk melalui pintu dan untuk kamar tidur utama berkonsep berbeda disini berkonsep japanis dengan nuansa modern terlihat pada bagian kasurnya tidak diberi pelangkan tetapi pada bagian lantainya memiliki ketinggian yang berbeda berguna untuk dimanfaatkan sebagai rak untuk menaruh barang-barang dan juga disini pada kasur muat untuk kapasitas tidur sampai dua orang dan di bagian dindingnya ada yang diberikan wallpaper dedaunan berguna agar terkesan nuansa modernnya dengan menjadi satu konsep pada lukisan yang berada di dinding atas kasurnya juga di dinding sebelahnya terdapat lemari setengah tanam disini pada lemari terdapat banyak rak lengkap guna menaruh perlengkapan perlengkapan kamar dan terdapat juga jendela sebagai sirkulasi dan pencahayaan alami pada kamar tidur utama ya sekian untuk kamar tidur utama selanjutnya kita akan melihat ruangan yang terakhir yaitu ruang keluarga yang berada di rooftop kita akan naik melalui tangga di lantai 2 disini naik melalui tangga terdapat langsung ruang keluarga dengan bagian dindingnya dibiarkan mengekspos ecian betonnya dan untuk lantainya disini di area ruang keluarga menggunakan lantai kayu dengan interior sofa memanjang juga bantal bantal kecil sebagai pelengkap pemanis dari tampilan sofa dan pada sisi sofa diberi sekat untuk menetralisir panas dari paparan sinar matahari ya sekian penjelasanku untuk referensi desain rumahnya semoga bermanfaat dan dapat memberi inspirasi terima kasih ya sekian referensi rumah yang bisa aku berikan semoga bermanfaat dan jika ada salah atau saran bisa diberi tahu lewat kolom komentar dan jika teman-teman ingin dibuatkan request desain rumah bisa tulis di kolom komentar terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih